Intro Sahabatku dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Dalam keadaan sehah walafiah Mudah-mudahan yang sehat Semakin sehat bila to'ah Dan yang sakit segera bisa sembuh Agar bisa semakin to'ah Amin Allahumma amin Ikhwani Rahmahumullah Saya akan menyampaikan satu Saran agar dosa kita Semanjang hari ini dihapus oleh Allah Ta'ala Jadi ada caranya Agar kita mendapatkan kemurahannya Allah Kita mendapatkan Limpan rahmatnya Allah Ta'ala sehingga Walaupun kita berusaha Tidak berbuat dosa, kalau kita lupa Kalau kita kepleset Kita tergoda oleh syaitan Allah Ta'ala insya Allah akan mengampuni kita Caranya bagaimana? Dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bersabda Ikhwani Rahmahumullah Hadith ini merupakan kabar gembira Buat kita semua Dari baginda Muhammad SAW Rasulullah SAW menyatakan Siapa yang mengawali awal paginya Dengan kebaikan Kemudian menutup Akhir sore harinya itu Dengan kebaikan pula Maka Allah berkata kepada para malaikatnya Jangan kalian catat Dosa yang terjadi Di antara pagi sampai sore Masya Allah Ya tentu kita Tidak akan berbuat dosa Dan tidak boleh berbuat dosa Tapi kalau sampai kita terpleset Kalau pagi kita sudah zikir, wirid Pagi kita senangkan orang tua Pagi kita sodakoh Pagi kita berbuat yang baik Kemudian di penutupnya Di sore hari Kita bersolawat Pagi solawat 10 kali Sore solawat 10 kali Pagi solat subuh berjamaah Sore asar berjamaah Maghrib berjamaah Semuanya ditutup dengan kebaikan Diawali dengan kebaikan Maka insya Allah Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu jangan putus asa Dari rahmat Allah ta'ala Kejar rahmat Allah Dengan cara-cara seperti ini Kalau kita punya kesalahan Kita punya dosa Ya ayo kita amal soleh Ya paginya ditingkatkan kebaikannya Sorenya ditingkatkan kebaikannya Sehingga yang terjadi Di antara kedua itu Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itulah orang-orang Sore terdahulu Suka Mengawali Pagi hari dengan zikir Dan menutup Sore hari dengan zikir Agar apa? Agar yang terjadi Di antara sore Sampai Dari pagi sampai sore Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga berkamanfaat Kurang lebih Mohon maaf Jazakumullah khairan Walafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Terima kasih.